Intro Baik Buya kemudian kami akan membacakan pertanyaan yang datang melalui sosial media Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya hamba Allah dari Bandung ingin bertanya Kadang-kadang dalam pikiran saya ada perkataan Aku murtad, aku kristen Saya coba menghilangkan pikiran itu Tapi kadang-kadang terlintas lagi dalam pikiran saya Saya terlalu terpikir perkataan itu Tapi niat saya bukan mau murtad Perkataan murtad itu sering terlintas dalam pikiran saya Jadi itu cuma was-was atau perlu lagi ucap dua kalimat sahadah Buya Mohon jawabannya Buya, ini sangat penting bagi saya Baik Masya Allah Untuk Anda dan yang seperti Anda Yang diuji oleh Allah dengan was-was Was-was urusan agama Yang harus difahami bahwa Was-was Justru was-was itu Yang ada pada diri Anda Itu adalah tanda Bahwa Anda punya iman Yang tidak punya iman tidak akan punya was-was sama sekali Jadi yang diuji oleh Allah dengan was-was Itu sebetulnya karena di dalam hatinya Adalah ada iman Dan was-was itu adalah ujian dari Allah melalui setan Jadi apa yang tidak hanya dilakukan Sampai dikatakan mahdul iman Jadi kalau tidak ada iman tidak ada was-was Anda Karena ada iman Karena ada iman Setan ingin masuk Nah ini yang harus Anda fahami bahwasannya Iman Anda ada Kemudian ada datang namanya was-was Jadi ini yang pertama Anda Anda punya iman ini Tanda yang Anda punya iman Lalu bagaimana kita Apa yang hendaknya kita lakukan dengan was-was itu sendiri Was-was adalah kiriman daripada setan Dan Anda harus fahami Itu kiriman setan Karena kiriman setan Kecilkan Jangan dianggap Kecilkan Katakan Hei setan Aku tidak Hei was-was Aku tidak mau denger kau Hei Lawan terus Jangan dituruti Karena apa Kalau Kita menuruti Bisikan setan Maka keluar dari iman nanti pada akhirnya Tapi yang jelas Karena ada iman Maka digoda oleh setan Makanya orang yang sudah Sudah tidak beriman Tidak ada was-was lagi Setan tidak mau mengoda lagi Jadi yang digoda oleh was setan Adalah karena ada iman Cuman itulah bagaimana Agar Godaannya tidak terus Berongrong sampai habis Maka Lawan itu was-was Tidak ada jalan kecuali itu Dan hanya Anda yang bisa Tidak Ngajak akhirnya No Ngajak agama lain No Tidak Kadang Anda mungkin teriak-teriak Di kamar Anda Tidak Aku tidak mau Sorry ya Tidak bisa ya syaitan Kau akan luar kedaku dari iman Tidak Tidak Ya was-was najis Tidak 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 Jadi jangan Jangan dituruti Ini was-was Kan macam Was-was akidah Karena kalau dituruti Tidak Tidak sembuh Maka akan diambil itu iman Dan itu orang sakit Kalau dibiarkan Bahkan itu Sampai dikatakan Itu adalah termasuk bagian Daripada semacam kegilaan Bahkan lebih parah lagi Lebih parah lagi Na'udhu Kalau dibiarkan Kemudian Di dalam anda bermujahadah Karena itu sakit Sakit ada sakit fisik Ada sakit batin Semua agak ada nilai dihadapan Allah Maka orang yang kena was-was ini Kalau memang bermujahadah betul Dia dapat pahala dari Allah Anda beranggit Ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Mau bisikin Nggak 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 mau dengar Mau ngajak keluar ribuan Nggak Nggak Terus lawan betul Anda terus begitu Anda perangi Sampai hilang Jangan dianggap Semasa kini Maksudnya Kecilkan itu was-was Nggak perlu Setan Saya nggak mau dengar Omonganmu Setan Nggak mau bisikanmu Jadi dilawan Betul Maka kalau dilawan Itu akan terusir itu nanti Tapi kalau dituruti Dituruti Nggak akan sembuh Bahkan iman itu sampai hilang Nanti Yang kelihatannya Anda Yang masih terjaga Maka mulai hari ini Anda lawan itu semuanya Nggak Langsung baca syahatan dia Asyadu allallah Asyadu allahu alhamdulillah Nggak bisa Nabi kutat Nabi Muhammad Tuhan ku Allah Tunggal Nggak bisa Nggak Asyadu allahu alhamdulillah Asyadu allahu alhamdulillah Mau datang pas Nggak Mau mikir lagi Pangkas Nggak Aku nggak boleh kepikiran itu Sama Urusan-urusan yang lainnya Was-was Nasis Was-was Wuduk Nggak salah Dilawan Kemudian Setelah itu Anda datang kepada ahli Ahlinya Dalam hal ini Tidak cukup ulama Gak jauh ulama yang ngerti Tentang ilmu Maha 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 Keciwaan Bisa Kalau mengada Tibun nafsi Atau ilmu Ada semacam Yang ngerti tentang psikologi Dan sebagainya Dan bisa saja Seorang ahli Bisa menguasai ilmu ini Memahami Nah datanglah pada orang Yang akan memberikan petunjuk Kalau urusan akidah Datang orang yang ngerti Urusan akidah Ulama Kemudian Kalau urusan najis Yang ngerti tentang najis Kemudian syaratnya satu Dengar omongannya Iman Dengar Dan mendengar omongannya Ini adalah dalam rangka Mengecilkan was-was tersebut Tidak usah ragu lagi Kalau sudah katakan Tidak Boleh Boleh Sah Sah Imannya ada Ada iman Tidak usah ragu Tidak usah ragu Makanya karena Anda Bertanya kepada kami Yang saya sampaikan Imanmu ada Tidak usah ragu Was-was kecil Was-was kecil Jangan dianggap Jangan dibesar-besar Was-was kecil Lawan Dan lawan Amalkan InsyaAllah dalam waktu singkat Akan hilang itu was-was Dan dalam anda mujahadah Ada nilainya besar Di hadapan Allah Ada pahala Tapi kalau anda tidak mujahadah Tidak ada perangi Iman akan hilang Anda rugi Dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jauh dari Allah InsyaAllah Iman anak anda Dan anda akan bisa Memerangi Dan anda akan terlepas Dari bar was-was itu Dan anda akan selamat InsyaAllah Wallahu aklam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya